Selamat serbisa, inilah headline di Shmetro TV. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB telah dimakamkan di kediamannya di Koya Tengah, Jepura. Pemakaman dihadiri ribuan orang yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Isak tangis mengiringi proses pemakaman Lukas NMB. Seluruh keluarga dan masyarakat yang hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Gubernur Papua itu. Tepat pukul 14 lebih 20 waktu Indonesia bagian timur peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Proses pemakaman jenazah Lukas NMB dilakukan secara tertib dan suasananya terlihat kondusif. Hingga pemakaman selesai, masyarakat masih terus memadati makam Lukas NMB. Ibadah pengukuran Bapak Lukas NMB di Koya Tengah tanggal 29. Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini pasca pemakaman Lukas NMB sudah bergabung bersama kami koresponden Metro TV di Papua, Tinus Yigi Balom. Selamat sore waktu Jakarta. Tinus, bisa Anda gambarkan suasana terkini Jaya Pura setelah pemakaman Lukas NMB? Ya baik, Vera di studio dan juga pemirsa di mana sejanda berada, dapat saya laporkan bahwa setelah dilakukan pemakaman jenazah Lukas NMB di kediamannya yang berada di Koya Tengah, Situasi di kota Jaya Pura maupun Kabupaten Jaya Pura sudah berangsur-angsur kondusif, kembali kondusif seperti sedia kalian. Kondisi ini memang sudah berlangsung sejak dari pagi hari tadi. Sejauh ini situasi sudah cukup aman terkendali. Kembali ke studio, demikian. Ya, pasca terjadinya kerusuhan, apakah masih ada upaya pengamanan dari aparat keamanan di sekitar lokasi? Ya baik, pasca di mana sejanda berada, dapat saya laporkan bahwa pasca kerusuhan yang terjadi pada kemarin di Kota Jaya Pura maupun Kota Jaya Pura, menurut pantauan kami di lapangan, ada banyak sekali bangunan-bangunan sepanjang jalan Kota Jaya Pura yang dilempar masa yang mengantar jenazah Lukas NMB kemarin, melempar dengan batu dan banyak hancur. Sehingga tadi kami pantau di lapangan, ada sejumlah kota polri yang dikerakan untuk melakukan pendataan jumlah fasilitas yang rusak dan korban dan lain sebagainya. Dan sejauh ini untuk korban, untuk kebakaran gedung sendiri yang kami dapat informasi, baru sebanyak 25 bangunan. Dan sementara untuk korban luka-luka, untuk orang sendiri, banyak kurang lebih 14. Nah itu tergabung oleh teknik polri maupun juga masyarakat. Demikian. Iya, pasca terjadi pembakaran, bagaimana kondisi di Waina saat ini? Menurut informasi yang kami dapat dan juga kami pantau langsung di lapangan, bahwa situasi di Waina maupun di Kabupaten Jaya Pura yang mana sempat terjadi pembakaran mobil, maupun juga di Waina yang sempat terjadi pembakaran gedung, itu situasinya sudah kembali kondusif. Dan tadi kami pantau juga bahwa masyarakat sekitar sempat membantu untuk mengevakuasi barang-barang yang sempat ikut terbakar kemarin, dan mereka merapikan juga runtuhan bangunan yang sempat terbakar kemarin. Demikian. Ya, lalu bagaimana Tindus dengan provokator yang melemparkan batu sehingga kerusuhan itu terjadi? Apakah pihak keamanan sudah mengamankan yang bersangkutan? Ya, Pak. Dapat saya laporkan bahwa menurut informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian dalam hal ini Pak Kapolai sendiri bahwa memang untuk aksi ricu kemarin banyak sekali pelaku atau oknum-oknum yang memang sudah dipantau oleh pihak kepolisian yang mana yang telah menjadi aktor dari penyebab rusuh. Namun dari pihak kepolisian atau Pak Kapolai sendiri menyampaikan bahwa mereka kemarin itu mereka sempat menghargai jenazah atau almarhum mantan gubernur Pak Kapolai Kusundimit sehingga mereka masih memberikan toleransi kepada mereka. Sehingga Pak Kapolai sendiri menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemakaman ini jika memang ada lagi tindakan yang memang dilakukan hal yang sama seperti kemarin maka mereka akan mengambil langkah tegas yang mana terukur sesuai dengan aturan yang berlaku di Polri itu sendiri. Baik. Ini selalu bagaimana dengan kondisi penjabat gubernur Papua setelah kemarin sempat terkena lemparan batu di kepala? Ya baik. Menurut informasi terakhir yang kami dapat sejauh ini Pak PJ Kipurun sendiri sementara dievakuasi, dilarikan ke Jakarta cuman informasi lebih jauh kami memang sedang berupaya untuk melakukan konfirmasi cuman agak sedikit kesulitan karena situasi yang dialami Pak PJ memang cukup kritis karena kemarin memang dihapas dikomuni oleh massa yang memang jumlahnya bukan sedikit sehingga memang proses evakuasinya dari Jayapura ke Jakarta memang tadi cukup mendadak dan kami juga belum mendapat informasi secara pasti terkait itu demikian. Lalu bagaimana dengan kondisi Kapolda Papua sendiri? Tinus? Untuk pantauan kami atau informasi kami mendapat kondisi Kapolda memang sempat kemarin kena lemparan batu oleh pihak massa juga tapi kondisinya sudah agak sedikit membaik dan juga sama halnya juga dengan Pak Kapolda Jayapura yang sempat kena lemparan batu juga di bagian kepala namun kondisinya sudah agak membaik karena telah melakukan pengobat penanganan medis atau langsung berobat sehingga saat ini masih melakukan kontrol demikian. Baik, terima kasih. Tindus Higi Balom melaporkan langsung dari Jayapura, Papua selamat bertugas kembali.